Bukan tas mahal, Ruben Onsu ungkap barang yang paling disukai dibeli Sarwenda Selebritas wanita biasanya identik dengan kebiasaan belanja barang-barang branded dengan harga mahal Tapi, sepertinya kebiasaan itu tidak berlaku untuk istri Ruben Onsu, yaitu Sarwenda Baru-baru ini, di TikTok beredar cuplikan wawancara Ruben dengan Luna Maya yang membahas perihal keuangan rumah tangga presenter tersebut Dalam video itu, Ruben menyebutkan kalau istrinya tidak hobi belanja Uang di dapurnya dia itu ada 40 juta, jelas Ruben Onsu dalam cuplikan yang diunggah oleh akun TikTok Sadakan, pada 3 Januari 2021, 40 juta uang di dapurnya aja, bukan uang belanja tas beda lagi, tanya Luna penasaran Wendah mah kagak bakal belanja kalau nggak kita yang belanjain, jawab Ruben Penjelasan Ruben ini membuat Luna Maya kaget dan memberikan komentar tak terduga Artis dan presenter itu dengan nada bercanda bertanya soal keinginan Ruben mencari istri baru Dia mah nggak bakal belanja, katuk kredit Sarwenda Unlimited, ucap Ruben lagi Unlimited, tuh nggak pengen punya bini baru lagi, seletuk Luna Ruben hanya tersenyum dan kemudian menjelaskan kalau tas-tas mahal sang istri adalah hasil pemberiannya Ada juga beberapa yang merupakan hasil paksaan Ruben untuk membelinya Ruben juga mengungkapkan ada hal lain yang lebih diminati Sarwenda Yaitu belanja makanan ringan atau camilan Mantan personel caribel itu sering memborong camilan sampai berkoper-koper saat melancong ke luar negeri Kesederhanaan Sarwenda ini lagi-lagi membuat warganet takjub Banyak yang memberi pujian untuk artis berusia 31 tahun itu karena kesederhanaannya dalam berpenampilan dan bergaya Ini kak Sarwenda bener-bener sih istri idaman banget Sederhana, selalu ingat hemat walaupun semua bisa beli Panutan banget dah, coba istri artis yang lain Komentar seorang warganet Yang aku lihat kakak Sarwenda memang yang paling sederhana dari yang lain Dia juga pede aja wajah tanpa make up dan pakai daster di depan kamera Timpal warganet lainnya Sarwenda udah cantik, setia, gak rewel, masalah pakaian atau tas harus gini-gini ya Sambung lainnya Sarwenda sendiri juga dikenal sebagai wanita serba bisa Selain kebiasaannya mencuci, serta memasak untuk keluarga Ibu tiga anak ini juga senang bersih-bersih rumah Seperti yang terlihat dalam channel Youtube Diary The Onsu Tampak Sarwenda bersiap naik tangga untuk membersihkan kipas angin yang terpasang di langit-langit kamar Lihat bundanya membersihkan kipas Betan Beto pun menasihati Ruben Onsu yang memilih duduk di tangga Ayah kan laki-laki yang bersih itu harusnya laki-laki bukan perempuan Ucap Betan Beto dalam tayangan tersebut Sub indo by broth3rmax